Harimau kemalap putih jilid 18. Tapi dia masih begitu muda, namun jalan pemikirannya ternyata begitu sempit, tak heran kalau setiap perbuatannya selalu mendatangkan rasa terkejut bagi siapapun. Kembali siaului bertanya, barusan apakah kau pun telah mencampuri sedikit obat tersebut ke dalam poci arak itu yaa, cuma sedikit sekali poan bin loset membenarkan obat apa yang telah kau campurkan ke dalam arak itu kuncusan kata-kata yang terakhir itulah baru benar-benar merupakan melukiskan agar memberi metu kunci rahasia dari kisah cerita tersebut letaknya di paling belakang. Sekarang semua orang baru mengerti kenapa secara tiba-tiba siaului menyinggung tentang peristiwa tersebut. Ilmu silat yang dimiliki Ka Ong Sung Kong Cheng sekeluarga terhitung amat tangguh, seandainya bukan dikarenakan terkena racun kuncusan tak mungkin mereka bisa dibekuk semua oleh poan bin loset dan mandah disiksa tanpa memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan. Tentu saja bubuk kuncusan adalah sejenis racun yang tidak berwarna dan berbau, semacam obat beracun yang amat hebat sekali daya kerjanya. Kalau tidak demikian, sebagai jago-jago kawakan yang berpengalaman dalam dunia persilatan bagaimana mungkin Kong Sung Kong Cheng sekeluarga yang terdiri dari 40 lembar jiwa bisa dipecundangi tanpa merasa? Tiba-tiba paras muka buki berubah hebat, sambil memegangi perut sendiri menahan kesakitan yang luar biasa dia berseru, aduh, tidak benar mimik wajahnya menunjukkan sikap seorang yang kesakitan hebat, matanya melotot besar, bibirnya memucat dan peluh sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya. Paras muka liusen kengkontan saja ikut berubah, jeritnya dengan suara tertahan. Apanya yang tidak benar arak, arak dalam poci itu, kenapa, kenapa dengan arak dalam poci itu, apakah, apakah, tapi sebelum perkataannya itu sempat diselesaikan, tahu-tahu siyao liwi sudah melepaskan diri dari cengkeramannya, menyusul kemudian secepat kilatia menotok lima, enam buah jalan darah penting di tubuhnya. Pada saat itulah si nona bercelana merah itu menghela nafas panjang. A-a-a-ai. Sungguh lihai, sungguh lihai, manusia lihai, bubuk kuncusannya juga lihai siyaului tertawa terbahak-bahak, ha-a-ah, 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 apakah kau juga merasa kagum kepadaku? Ya-a-a-ah, aku merasa benar-benar amat kagum kepadamu. Buki masih duduk tak berkutik di tempat semula, sepasang matanya terbelalak kaku, seakan-akan sekujur badannya sudah tak mampu digerakan lagi. Lian Itlian sangat terkejut, ia segera melompat bangun dan menyerbu ke sisinya. Benarkah arak itu beracun tegurnya? Tidak kalau memang tidak beracun, kenapa kau menjerit tidak benar justru karena tiada racun? Maka aku baru mengatakan ridak benar sesudah menghela nafas panjang. Katanya kembali, mereka bersikeras mengatakan arak itu beracun, bahkan caranya berbicara begitu hidup dan wajar. Apa mau dikata dalam arak tersebut justru iada racunnya? Tentu saja ini menandakan kalau keadaan tidak benar siyaului tertawa terbahak-bahak, ha-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah. Kalau aku tidak sengaja berbicara dengan hidup dan wajar, mana mungkin liusen kengsi raset tua ini bisa terjebak oleh siasatku? Ternyata Lian Itlian masih belum mengerti, ia bertanya lagi kepada Buki. Jika lu dalam arak itu memang tidak beracun, kenapa kau bisa berubah menjadi begini? Rupa aku telah berubah menjadi seperti apa? Seperti orang keracunan berat, Buki segera tertawa. Orang yang seperti keracunan belum tentu benar-benar keracunan, tidakkah kau rasakan bahwa perbedaannya teramat besar untunglah ia mau membantuku seru siyaului kembali? Coba kalau ia tak bersedia membantuku untuk bermain sandiwara ini, untuk berhasil seperti apa yang sekarang ini rasanya tak akan segampang ini dari mana kau bisa tahu kalau dia pasti akan membantu munruk bermain sandiwara ini? Ini tanya Lian Itlian. Karena aku tahu, dia pun tak ingin membiarkan liusen keng mengajaknya pulang. Lian Itlian segera bertanya lagi kepada Buki, dari mana kau bisa tahu kalau dia sedang berbohong? Seandainya liusen keng benar-benar keracunan maka dia pun tak usah mengatakannya dengan terang dan jelas. Ya, paling tidak memang seharusnya ia menunggu sampai liusen keng roboh dahulu baru menerangkan keadaan yang sebenarnya Lian Itlian manggut-manggut. Tanda mengerti Buki segera tertawa, akhirnya kau berubah juga menjadi seorang yang pintar Lian Itlian memejamkan mulutnya rapat-rapat. Tadi ia merasa bahwa permainannya kalau dibandingkan dengan tipu muslihat bocah ini maka permainannya itu agaknya seperti permainan kanak-kanak. Tapi sekarang dia baru tahu kalau dugaannya itu ternyata keliru. Yang benar bukan agaknya mirip lagi seperti permainan kanak-kanak, melainkan hak kekatnya memang permainan kanak-kanak. Tentu saja perbedaan antara kedua hal ini pun teramat besar sekali Poan Bin Loset kembali mengambil poci arak dan memenuhi cawan arak setiap orang. Tak tahan Lian Itlian segera bertanya kembali benarkah di halaman belakang rumah Kong Sung Kong Cheng terdapat sebuah sumur yang dinamakan sumur air manis benar Poan Bin Loset mengangguk. Kau benar-benar telah meracuni air dari sumur tersebut betul tapi kau tidak mencampuri arak dalam poci dengan arak Poan Bin Loset memandang ke arahnya mencorong sinar tajam dari matanya dibalik kain cadar, tiba-tiba katanya sambil tertawa. Kau adalah seorang anak baik, aku pun menyuka dirimu maka aku hendak memberitahukan kepadamu, ada dua hal yang mesti kau ingatkan terus-menerus, akan ku dengarkan dengan seksama seandainya kau ingin membohongi orang lain, pertama-tama yang mesti kau ingat adalah dikala membohongi orang, kau tak boleh sama sekali bicara bohong, sebelum itu paling tidak harus ada sepuluh kata merupakan kata-kata jujur dan benar, agar setiap orang percaya bahwa kau sedang berbicara sejujurnya. Nah setelah semua orang percaya kau baru mulai berbohong, dengan demikian orang baru akan mempercayai 100% masuk di akal seru lianit lian seandainya kau tak ingin dibohongi orang maka kau pun harus ingat. Apakah dalam sumur ada racun atau tidak serta dalam arak ada racunnya atau tidak adalah dua masalah yang berbeda. Yaa, memang dua kejadian yang berbeda kembali lianit lian membenarkan setelah menghela nafas. Teori semacam ini sesungguhnya gampang dan sederhana, tapi justru amat sedikit orang yang memahaminya seandainya setiap orang bisa memahami teori tersebut masih ada siapa lagi yang bakal tertipu. Wah, kalau seringkali tertipu oleh siasat orang, itu baru tidak menarik namanya. Agaknya kau telah berubah menjadi begitu tak suka bicara perkataan yang tidak seharusnya dikatakan lebih baik. Jangan dikatakan, sebab, sebab terlalu banyak berbicara pun, tidak menarik namanya sambung siaului. Ya, memang betul perkataanmu itu sahut buki sambil tersenyum dan manggut-manggut. Kau adalah seorang yang pintar, jika kau bersedia ikut aku pergi, aku pasti akan mengangkat dirimu menjadi wakil kau cu. Buki tidak menjawab, sebaliknya malah bertanya, kau hendak pergi siaului juga tidak menjawab, Tapi bertanya kembali, seorang yang sama sekali buta dan tak bisa melihat apa-apa dari mana bisa tahu kalau aku berada di sini kenapa ia bisa menemukan diriku. Sebab ada orang yang telah memberitahukan hal ini kepadanya ya, pasti ada tapi aku tak ingin kali sampai jejakku ditemukan kembali oleh orang lain. Kau tak ingin ya, apakah aku harus cepat-cepat angkat kaki meninggalkan tempat ini? Aku rasa makin cepat semakin baik, apakah kau jadi ikut aku kalau kau jadi aku? Mungkinkah kau pergi mengikuti diriku? Buki balik bertanya, tak mungkin kenapa karena kalau aku ingin jadi pemimpin, lebih baik aku mengangkat diriku sebagai kau cu, Sebab menjadi wakil kau cu tentu tidak menarik hati kalau sudah tahu pekerjaan itu tidak menarik hati lalu manusia macam apa yang bersedia melakukannya? Tentu saja hanya telur busuk goblok yang melakukannya sekarang, coba lihat apakah aku mirip seorang telur busuk yang goblok tanya Buki. Kau tidak mirip sesudah berhenti sebentar, pelan-pelan ia melanjutkan, jika aku mencari orang lain untuk bu kau cukup, Dan ternyata ia tak mau, tentu saja dia pun tak bisa dianggap sebagai seorang telur busuk goblok, Sebab paling gantar dia hanya bisa dianggap sebagai sesosok mayat belaka. Kenapa? Sebab sekalipun pada waktu itu dia bukan sesosok mayat, Tapi dalam waktu singkat dia pasti akan menjadi sesosok mayat. Untung saja aku bukan orang lain. Kata Buki Siolui kembali menatapnya lama sekali, akhirnya dia menghela nafas panjang. Ya, untung saja kau bukan bisiknya. Ada semacam orang yang bilang datang lantas datang, bilang pergi lantas pergi. Jika dia mau datang siapapun tak akan tahu kapan dia baru akan datang, Setelah ia datang, siapapun tak dapat menghalangi dirinya. Sebaliknya jika dia mau pergi, siapapun tak dapat menahan kepergiannya itu. Kebetulan Siolui adalah orang semacam itu. Maka dia telah pergi, pergi sambil membawa Liu Sempeng yang meskipun jalan darahnya tidak tertutup pun, Saking gusarnya ia menjadi setengah mati. Ia telah bertanya kepada Buki, Perlukah kutinggalkan orang ini untukmu Buki bukan orang bodoh? Maka dia tak mau. Orang ini ibaratnya besi baja yang menyengat tangan, Bahkan merupakan benda yang paling menyengat tangan diru dia ini. Jika kau bersikeras untuk meninggalkan dirinya di sini, kata Buki, Kemungkinan besar aku akan membunuhnya. Kau tak ingin membunuhnya. Tanya Siolui. Aku tak dapat membunuhnya. Kenapa? Karena aku tahu, Dia pun tak akan membinasakan aku oleh. Karena itu kau tahu kalau dia tak akan membunuhmu, Maka waktu itu kau baru pergi mencarinya untuk membuat perhitungan yang dimaksudkan waktu itu adalah bulan 3 tanggal 28 tahun berselang, Pada hari itu juga ia telah bersiap-siap membayar hutangnya kepada Liu Sempeng. Siolui mengetahui akan kejadian itu. Waktu itu sebenarnya adalah hari baik, hari penuh rejeki katanya, Kebetulan juga hari perkawinanmu, Ternyata kau telah mencarinya membereskan hutang. Karena agaknya kau tahu bahwa manusia macam ini tak mungkin membunuhmu di hari sebaik itu guna menagih hutang, Agaknya aku memang sedikit rada mengerti tampaknya, Kau seperti sedikit pun tidak bodoh, Kata Siolui kembali. Tiba-tiba Nona bercelana merah itu menghela nafas panjang. Andai kata ia ada sedikit goblok, Tak mungkin jiwanya bisa hidup sampai sekarang akhirnya Siolui pergi juga. Tidak ada orang yang menanyakan diri Biao Jin Uji Yusud, Agaknya beberapa orang itu sama sekali tidak menaruh perhatian terhadapnya. Benarkah Siolui punya care yang bagus untuk mengendalikan mereka? Ataukah karena mereka menaruh sesuatu rencana terhadap Siolui? Peduli bagaimanapun juga, Siolui pasti dapat menjaga diri baik-baik. Oleh sebab itu Buki tidak menasehati apa-apa kepadanya, Dia hanya berharap agar dia jangan terlalu gigi, Sebab jikalau seseorang selalu menjumpai keadaan yang berhasil memenuhi seleranya itu akan berubah menjadi sebaliknya. Agaknya Lianit Lian sangat khawatir kalau Buki mengajukan pelbagai pertanyaan kepadanya, Tidak menanti Buki membuka suara dia telah berkata lebih dulu, Aku tahu antara kalian Suheng Sumui pasti terdapat banyak persoalan yang hendak dibicarakan, Aku tak dapat menemani kalian lebih jauh. Sekarang sekalipun langit mau amberuk, aku butuh tidur yang nyenyak lebih dahulu, Maka dalam ruang ampun tinggal mereka Suheng Muai berdua. Nona bercelana merah itu tertawa paksa lol katanya, Kau tentu tak pernah menyangka bukan kalau secara tiba-tiba bisa muncul seorang Sumui yang mencarimu, Agaknya kau sama sekali tidak mempunyai seorang Sumui ya, Aku memang tidak menyangka ditatapnya Nona itu, Lalu tersenyum, kau benar-benar lebih mirip seorang perempuan daripada perempuan yang sesungguhnya, Apakah Nona bercelana merah itu bukan seorang perempuan tulen? Ia menundukkan kepalanya rendah-rendah lalu berkata, Aku berbuat demikian sesungguhnya karena terpaksa apakah kau telah menjumpai sesuatu kesulitan Nona bercelana merah itu menghelana pasai, Kesulitan yang kujumpai hak kekatnya besar bukan kepalang, Kesulitan apa ada beberapa orang musuh yang sangat lihai telah berhasil melacaki jejaku, Sekarang aku telah didesaknya sehingga tiada jalan lain untuk melarikan diri lagi, Maka dengan perasaan apa boleh buat terpaksa aku datang mencarimu, Siapa-siapa saja kah mereka itu, Aku tidak bermaksud meminta bantuanmu untuk pergi menghadapi mereka, Jawab Nona bercelana merah itu dengan cepat, Kenapa? Sebab mereka semua adalah manusia-manusia yang tidak gampang dihadapi, Aku tak bisa membiarkan kau menempuh bahaya lantaran aku, Aku pun tahu bahwa kau sendiri pasti masih ada persoalan lain yang harus dilakukan Buki tidak menyangkal, Maka Nona bercelana merah itu berkata lebih jauh, Oleh karena itu aku tidak lebih hanya berharap agar kau memperbolahkan aku berdiam untuk sementara waktu di sini sesudah menghela nafas, Katanya lebih jauh, Sebetulnya aku tak ingin mendatangkan banyak kerepotan bagimu, Andai kata kau merasa menjumpai banyak kesulitan, Maka setiap saat aku bersedia angkat kaki dari sini, Bersahabatkah kita berdua tanya Buki, Aku berharap demikian dikala seseorang menjumpai kesulitan, Kalau bukan datang mencari teman, Siapa pula yang dicari Nona bercelana merah itu memandang ke arahnya, Sinar matanya penuh pancaran terima kasih, Tapi begitu Buki memutar badannya, Sorot metri itu segera berubah, Berubah menjadi begitu dingin menyelamkan dan pancaran sinar bengis yang menggidikan hati, Kedatangannya kemari, Tentu saja bukan benar-benar untuk menghindari kejaran musuh-musuhnya, Dia datang kemari untuk membunuh orang, Orang yang hendak dibunuhnya sudah barang tentu adalah Tio Buki, Sampai sekarang dia belum juga turun tangan, Hal ini tak lain karena ia masih belum mempunyai keyakinan untuk mengatasi Buki, Ia sedang menunggu datangnya kesempatan baik, Karena dia bukan lain adalah sahabat Buki yang baru saja dikenalnya, L.I.Giok Tong adanya, Sedang L.I.Giok Tong, Bukan lain adalah Tong Siok, Tentu saja mimpi pun Buki tak akan menyangka kalau sahabatnya ini adalah Tong Siok, Ia memutar badannya memandang pohon waru di luar ruangan, Setelah termenung setian lama tiba-tiba katanya, Kau tak dapat tinggal di sini Tong Giok amat terkejut, Tanyanya tanpa sadar, Kenapa sebab besok pagi-pagi sekali aku akan pergi, Aku merasa tak tega meninggalkankah seorang diri di sini, Kalau begitu aku, Kau boleh pergi bersamaku, Akan kuanggapkah sebagai keluarga ku, Segera akan ku perintahkan orang untuk menyiapkan sebuah kereta besar untukmu, Aku percaya siapapun tak akan mencari orang di dalam keretaku, Kau bermaksud hendak kemana? Tanya Tong Giok setelah termenung dan berpikir sebentar, Ke wilayah Cuan Tiong setelah tersenyum, Ia menamahkan, Orang-orang itu sibuk mencari jejakmu di sepanjang dua sungai besar, Sedangkan kau telah pergi ke wilayah Cuan Tiong, Bukankah hal ini merupakan suatu tindakan yang sangat bagus, Ya memang bagus sekali, Sorak Tong Giok sambil tertawa pula, Ia benar-benar merasa tindakan tersebut sebagai tindakan yang amat tepat, Tentu saja di sepanjang jalan, Ia akan lebih banyak memperoleh kesempatan untuk turun tangan, Begitu melangkah masuk ke wilayah Cuan Tiong, Maka pemuda itu ibaratnya Seng Domba yang masuk ke mulut Harimau, Lebih tipis lagi harapannya untuk meloloskan diri, Bahkan dia sendiri pun tidak menyangka kalau nasibnya sedemikian mujur, Ternyata segala sesuatunya berjalan lancar, Dan semuanya diraih tanpa membuang banyak tenaga, Tak tahan lagi dia bertanya, Kita bersiap-siap akan berangkat kapan besok pagi-pagi, Sekali kita akan berangkat bagaimana dengan Lian Kong Cu itu, Apakah dia pun akan turut serta dalam perjalan ini dia tak akan ikut, Kenapa sebab dia takut kalau aku sampai memukul kepalanya hingga pecah, Buki sendiri pun merasa sangat gembira, Sesungguhnya dia memang suka membantu teman, Apalagi dalam perjalanannya menuju wilayah Cuan Tiong yang jauh dan lama, Bisa mempunyai seorang sahabat sebagai teman seperjalanan, Kejadian ini memang merupakan suatu kejadian yang mengembirakan, Ia menghantar sendiri sahabatnya ini sampai ke pintu kamar tamu sebelum dia memohon diri dari situ, Memandang bayangan punggung yang keluar dari kamar, Hampir saja Tiong Jiyok tak kuasa menahan rasa gelinya, Dia ingin sekali tertawa terbahak-bahak, Kali ini Tiong Buki betul-betul akan mampus, Malam yang kelam terasa amat sepi, Suasana di sekitar situ pun amat hening, Kalau di masa lalu, Asal Buki pulang ke rumah maka dia pasti akan membangunkan setiap orang, Mengajaknya bercakap-cakap dan mengajak mereka minum arak, Ia selalu suka akan keramaian, Tapi sekarang ia telah berubah bahkan dia sendiri pun merasa bahwa dirinya telah berubah, Sekalipun bukan berarti ia selalu bermuram doja, Bersedih hati dan kesal, Sehingga membiarkan orang lain tahu kalau ia sedang susah dan sedih, Tapi kelincahan dan kesegarannya yang dimiliki dulu kini sudah lenyap tak berbekas, Tio Buki yang sekarang bukan Tio Buki yang dulu, Tio Buki yang sekarang sudah tak suka berbicara secara belak-belakan lagi, Sekarang ia sudah belajar bagaimana menyimpan kata-katanya di dalam hati, Apa yang dipikirkan dalam hati, Hanya dia yang tahu, Sebab dia tak ingin tertipu lagi, Dia pun tak ingin mati konyol, Suasana di kebun amat sepi, Di balik kebun yang sepi, Ternyata masih ada sinar lentera yang bergerak-gerak dari sebuah ruangan tak jauh dari sana, Cahaya lentera yang redup itu, Ada kalanya terang-benderang, Ada kalanya lenyap dan padam, Ruangan itu adalah kamar bacanya Tio Kian, Tio Jia, Sejak Tio Jia meninggal dunia, Tempat itu selalu dibiarkan kosong, Jarang sekali ada orang yang ke situ, Lebih-lebih di tengah malam buta, Semakin mustahil ada orang yang berkunjung ke sana, Tapi kalau tak ada orang, Kenapa ada cahaya lentera yang berkedip-kedip? Ternyata Buki tidak merasakan sesuatu yang aneh, Agaknya memang sudah tak ada kejadian yang bisa membuatnya merasa kaget bercampur keheranan, Betul juga, Ternyata dalam kamar baka ada orangnya, Dan kebetulan sekali ternyata orang itu adalah Lianit Lian, Ia seperti lagi mencari sesuatu barang, Setiap rak buku, Setiap laci yang berada dalam ruangan itu telah dibongkar olehnya, Sehingga keadaannya menjadi porak-poranda, Pelan-pelan Buki masuk ke dalam dan menyelingap ke belakang, Lalu secara tiba-tiba menegur, Apa yang sedang kau lakukan? Sudah kau temukan sesuatu dengan terperanjat Lianit Lian berpaling, Saking kagetnya ia sampai berdiri tertegun, Andai kata kau belum berhasil menemukannya aku bersedia membantumu, Sebab bagaimanapun aku jauh lebih hafal terhadap setiap barang di sini daripada dirimu kata Buki, Pelan-pelan Lianit Lian bangkit berdiri, Menepuk bajunya yang kotor dan tertawa, Coba kau tebak, Apa yang sedang ku cari aku tak bisa menebaknya, Tentu saja aku sedang mencari intan permata atau barang berharga lainnya, Apakah kau tak tahu kalau aku adalah seorang perampok yang bekerja seorang diri? Kalau kau adalah seorang perampok ulung yang bekerja seorang diri, Maka kau kau pasti akan amti kelaparan, Oya andai kata kau tidak mati kelaparan, Maka kau pasti sudah ditangkap orang, Ditelanjangi dan digantung di atas pohon, Atau paling tidak digebuki setengah mati setelah tertawa dingin, Katanya kembali, Karena kau bukan saja tidak tajam dalam pengincaran, Gerak-gerikmu terlalu kasar dan bodoh, Di sini kau mencuri barang, Orang yang berada satu li dari sini pun dapat mendengar suaramu sekarang, Apakah kau hendak, Hendak menggantung aku? Kata menelanjangi tersebut bukan saja tidak ia katakan, Bahkan dibayangkan pun tak berani, Aku tak lebih hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu, Tapi setiap pertanyaan yang kuajukan harus kau jawab dengan sejujurnya, Kalau tidak maka aku akan, Kau akan apa? Tanya Lianit Lian ketakutan, Kau paling takut aku berbuat apa? Nah, itulah yang yang akan ku lakukan merah padam selembar wajah Lianit Lian karena jengah, Sedangkan jantungnya berdebar semakin cepat, Aku tahu kau tidak si Lian, Kau pun bukan bernama Lianit Lian, Dan kata Buki lebih jauh kemudian sambil menarik muka dan tertawa dingin, Katanya kembali, Lebih baik kau mengaku saja secepatnya, Apa sebetulnya Shino? Dan siap namamu? Mau apa kau datang kemari? Kenapa seperti Sukna Gentayangan saja selalu membuntuti diriku Lianit Lian, Menundukkan kepalanya rendah-rendah, Diam-diam biji matanya berputar ke sana kemari, Mendadak ia menghela nafas panjang dan berkata, Masakah kau tak dapat menduganya? Aku tak dapat kalau seorang gadis tidak mencintai dirimu, Mungkinkah dia datang mencarimu? Tak mungkin Lianit Lian menundukkan kepalanya semakin rendah, Sikapnya kemalu-maluan, Dengan suara liris sahutnya, Sekarang tentunya kau sudah mengerti bukan? Kenapa aku datang mencarimu? Aku masih belum mengerti Hampir saja Lianit Lian melompat bangun sakin jengkelnya, Dengan suara keras teriaknya, Apakah kau adalah seekor babi? Sekalipun aku adalah seekor babi, Tentunya aku bukan seekor babi yang telah mampus, Tiba-tiba Lianit Lian tertawa pada saat ia mulai tertawa, Itulah, tubuhnya telah melompat ke tengah udara, Tangannya diayunkan dan melepaskan senjata rahasia andalannya, Orang yang seringkali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, Hampir sebagian besar membawa senjata rahasia, Sayang senjata rahasianya tidak beracun, Caranya menyambit pun kurang jitu, Bila dibandingkan dengan senjata rahasia andalan keluarga Tong, Tentu saja selisihnya jauh sekali, Kalau senyumannya itu sangat manis, Sangat memikat hati, Membuat orang lain tidak menyangka Kalau secara tiba-tiba dia akan turun tangan, Maka sergapannya itu pasti lihai sekali, Apalacur senyumannya itu tidak terlalu bebas, Senyumannya terlalu dipaksakan, Dia sendiri pun tahu bila ingin mempergunakan care ini Untuk menghadapi Tio Buki, Maka harapannya untuk berhasil pasti tak akan terlalu besar, Sayang dia justru tidak berhasil menemukan care lain yang jauh lebih baik daripada care itu Siapa tahu kenyataannya sekarang, Ternyata care itu manjur sekali, Ternyata Tio Buki tidak melakukan pengejaran Angin dingin menerpa wajah, Kegelapan mencekam seluruh permukaan jagad, Bangunan rumah yang tinggi besar itu telah ditinggalkan jauh di belakang sana Mendadak suatu perasaan aneh muncul dalam hatinya, Ia merasa seakan-akan sangat berharap agar Tio Buki dapat mengejar dirinya Karena dia tahu, Asal dirinya sudah pergi meninggalkan tempat itu Maka selamanya jangan harap kembali lagi ke sana, Dia pun selamanya jangan harap bisa berjumpa lagi dengan pemuda yang bercodet di atas wajahnya, Terutama sewaktu tertawa Mungkin sebenarnya ia tak pantas datang ke situ, Mereka sebenarnya tak pantas untuk bertemu Tapi sekarang dia telah datang, Dalam hatinya telah tertera bayangan Buki yang tak mungkin bisa dilupakan untuk selamanya Tak tahan dia mulai bertanya kepada diri sendiri Seandainya ia mengejar datang dan menangkapku kembali, Mungkinkah aku menceritakan rahasiaku kepadanya? Kalau dia sudah mengetahui akan rahasiaku, Bagaimana sikapnya terhadap diriku? Ia tidak berpikir lebih lanjut Bahkan untuk berpikir kembalipun dia tak berani sekarang, Dia akan pergi ke suatu tempat yang sangat asing sekali baginya, Setibanya di sana maka mereka pun tak akan mempunyai kesempatan untuk saling berjumpa kembali Tidak ketemu juga lebih baik daripada setelah ketemu hanya akan mendatangkan kemurungan dan kekesalan belaka, Mendingan kalau hatinya tidak ikut gundah Pelan-pelan ia menghela nafas panjang sambil menghimpun tenaganya kembali, Ia berlarian menuju ke depan, Melawan hembusan angin dingin dan keluar dari perkampungan Ho Hong San Cheng, Ia bertekad untuk tidak memalingkan kepalanya lagi, Ia bertekad membuang jauh-jauh semua kejadian yang mendatangkan perasaan kesal dan murung dalam hatinya itu, Tapi apa mau dikata justru dalam hatinya mendadak muncul perasaan sedih dan kesepian yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, Karena untuk selamanya ia tak dapat mengutarakan perasaannya itu kepada orang lain, Senjata rahasia itu sudah itu sudah terpukul rontok ke atas lantai, Itulah beberapa batang senjata rahasia Sochu Piau yang dibuat amat indah, Di tengah kegelapan yang mencekap seluruh ruangan, Benda itu memantulkan sinar keperak-perakan yang menyilaukan mata, Senjata rahasia semacam itu bukan cuma enteng lagi pula sangat indah dilihat, Kadangkala bahkan dipakai sebagai perhiasan rambut, Ada banyak sekali anak gadis yang suka mencari orang untuk membuatkan sedikit perhiasan yang bentuknya menyerupai senjata rahasia, Mereka bukan sungguh-sungguh ingin menggunakan senjata rahasia itu untuk melukai orang, Mereka hanya merasa bahwa benda itu menarik dan indah, Senjata rahasia yang begini menarik dan menyenangkan ini, Tentu saja tak akan mampu merobohkan manusia seperti Tio Buki ia tidak pergi mengejarnya, Karena ia sama sekali tak ingin mengejarnya, Sekalipun berhasil disusul, Apapun yang bisa dilakukan? Apakah dia benar-benar hendak menelanjangi dirinya lantas menggantungnya di pohon dan menyiksanya? Peduli dari manapun asal-usulnya, Peduli rahasia apapun yang dimilikinya, Yang jelas ia tidak menaruh maksud jahat kepada Buki. Dalam soal ini, Tentu saja Buki dapat melihatnya oleh karena itu bukan saja dia tak ingin menyusulnya, Bahkan dia pun tak ingin mengetahui rahasianya, Terhadap seorang anak gadis seperti dia, Bagaimanapun juga tak mungkin dia memiliki rahasia yang luar biasa. Di kemudian hari dia baru tahu kalau dia telah keliru, Bahkan suatu kekeliruan yang menakutkan. Keadaan dalam kamar BCA itu porak-poranda, Ibaratnya segerombol musang yang baru saja mengobrak abri kandang ayam. Buki tidak memasang lampu. Dia tak ingin mencari bahan api di tempat yang porak-poranda semacam ini, Dia hanya berharap bisa duduk sebentar di sana dengan tenang, Membayangkan kembali semua peristiwa yang telah dialaminya selama ini, Karena di kemudian hari mungkin dia tak akan menjumpai kesempatan semacam ini lagi. Ia teringat akan ayahnya, Teringat pula hari baik-hari rejeki yang mengerikan dan mengenaskan, Teringat akan Hang Niu, Teringat akan Sugong Xiao Hong, Teringat pula akan Long Giok serta Siang Kuan Jin. Dia selalu merasa bahwa dibalik setian banyak persoalan, Masih terdapat suatu simpul mati yang belum berhasil dibuka olehnya. Jika simpul mati itu sehari tak berhasil dibukanya, Maka cepat atau lambat simpul mati tersebut pasti akan mencira tengkuk sendiri Dan menggantungnya hidup-hidup sampai mati yang lebih tak beruntung lagi, Ternyata meski dia tahu akan simpul semacam itu, Namun ia selalu gagal untuk mengetahui di manakah letak simpul mati tersebut. Tak tahan lagi ia menghela nafas ringan, Dari dalam halaman terdengar pula seseorang menghela nafas ringan. Meskipun helaan nafas tersebut amat lirih, Namun kemunculannya secara tiba-tiba di tengah kegelapan malam begini Masih cukup mengejutkan hati orang. Tapi Buki berkutik pun tidak. Ia seakan-akan telah menyadari kalau malam ini masih ada orang lain yang akan mencarinya. Betul juga, dari balik kegelapan telah muncul sesosok bayangan manusia, Sewaktu di depan pintu, tiba-tiba ia bertanya, Apakah kau sedang menunggu orang dari mana kau bisa tahu kalau aku sedang menunggu orang? Buki balik bertanya. Sebab dikalah menunggu orang maka lentera tak usah dipasang, Siapapun orang yang bakal datang, Tanpa dilihat pun kau juga tahu, Ia tertawa lebar, Kemudian menambahkan, Tentunya kau tidak menyangka bukan kalau dalam saat seperti ini masih ada orang bakal datang kemari, Lebih-lebih tak akan menyangka bukan kalau yang datang adalah aku Buki mengakuinya ya Aku memang tidak menyangka orang yang barusan datang ini adalah lianit-lian, Ternyata ia telah muncul kembali. Dalam hati kecilmu kau tentu sedang berpikir bukan bahwa aku ini betul-betul bagaikan sukna gentayangan saja, Dengan susah payah melarikan diri, Mengapa mau kembali ke sini? Aku memang ingin bertanya padamu, Mau apa kau kembali lagi kemari? Ucap Buki lianit-lian segera menghela nafas panjang. Aai, kali ini sesungguhnya bukan atas kemauanku sendiri, Aku kembali kemari apakah ada orang memaksamu kembali ke sini? Kalau bukan orang, Pastilah aku telah ketemu dengan setan-setan hidup lagi, Tampaknya kau sering sekali berjumpa dengan kawanan setan hidup lagi, Sekali lagi lianit-lian menghela nafas panjang. Aai itulah dikarenakan tempat ini terlalu banyak setannya, Ya setan laki-laki, ya setan perempuan, Ada setan tua, ada pula setan muda, Agaknya beraneka macam setan berkumpul semua di sini, Setan macam apa pula yang telah kau jumpai kali ini? Setan tua sesudah tertawa getiria melanjutkan, Kepandayan yang dimiliki setan tua IEU Tampaknya jauh lebih hebat daripada si setan kecil, Kemanapun aku hendak pergi, Ia selalu menghalangi perjalananku, Membuat aku betul-betul kehabisan akal untuk menghadapinya, Meskipun nyalinya rada kecilan, Meskipun caranya bertindak rada lemah, Tapi ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, Terhitung lumayan juga kehebatannya, Orang yang telah dijumpai kali ini, Entah manusia atau setan, Ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, Tentu jauh lebih tinggi daripada apa yang dimilikinya, Tidak banyak orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh selihai itu, Apakah ia memaksamu untuk balik kemari menjumpai ku tanya Buki kemudian, Dia mengira aku telah membohongimu, Dia suruh aku balik kemari dan bicara terus terang kepadamu, Kau bersedia bicara terus terang apa yang ku ucapkan selam ini, Sesungguhnya adalah kata-kata yang sejujurnya, Kau adalah seorang perampok ulung yang datang kemari, Hanya untuk menggaet sejumlah uang, Jadi kau tidak percaya Buki menghela nafas panjang, A-a-a-i, kau betul-betul menginginkan aku mempercayaimu, Ia balik bertanya, Lian-it-lian tertawa dingin, Tiada hentinya he-eh, 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 Kenapa kau tak mau percaya? Apakah hanya seorang pria yang boleh menjadi bandit tulang? Perempuan toh sama-sama manusianya, Kenapa kaum perempuan tak bisa menjadi seorang bandit tulung? Ternyata Buki tidak menentang pendapatnya itu, Malah katanya, Tentu saja perempuan boleh menjadi seorang bandit, Sebab ini termasuk persamaan hak antara kaum pria dan akum wanita, Bahkan kecuali menjadi J. Hoa Chak, Penjahat pemetik bunga, Yang tukang menggagai orang, Mau jadi bandit macam apapun, Perempuan boleh melakukannya, Ia menghela nafas panjang, Lalu katanya, Aku cuma merasa bahwa kelihatannya secara tiba kau tidak mirip seorang bandit, Bagaimana sih tampang seorang bandit tulung? Apakah dia mesti memasang papan nama di atas batok kepalanya? Apakah di kepalanya mesti terpanjang huruf yang berbunyai? Aku adalah seorang bandit tulung, Agar semua bisa tahu kalau aku ini memang seorang bandit profesional? Heran entah ditaruh kemana otak orang ini, Oh, jadi kau benar-benar adalah seorang bandit? Seorang bandit tulung, Tentu saja kalau kau masih belum juga percaya, Aku juga tak bisa berbuat apa-apa lagi, Aku percaya lian it-lian segera mengembangkan napslega. Kalau kau mau percaya memang itu lebih baik lagi katanya. Tidak baik apanya yang tidak baik, Tahukah kau dikala kami berhasil menangkap seorang bandit? Dengan keel apakah kami akan menghadapinya lian it-lian menggelengkan kepalanya? Adakalnya kami akan menelanjangi tubuhnya lalu menggantungnya di atas pohon, Adakalnya kami bahkan mengorek sepasang matanya, Memotong telinganya dan mengutungi sepasang kakinya paras muka liap it-lian segera berubah hebat sekulung senyuman paksa dengan cepat ditampilkan di ujung bibirnya. Terhadap kaum wanita, tentu saja kau tak akan berbuat demikian bukan kau, Kau tak akan menelanjangi, Kembali ia terbungkam dengan wajah berubah menjadi merah pada melantaran jengah bercampur takut. Ah 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 ah, Perempuan kan sama dengan orang, Ini persamaan hak lu antara laki-laki dan perempuan, Kalau perempuan bisa jadi bandit, Kenapa kami tak bisa menghadapinya dengan keel begitu liat it-lian tak sanggup berbicara lagi, Walau hanya sepatah katapun. Tentu saja aku tak akan berbuat demikian terhadapmu, Buki lebih lanjut, Sebab kita toh terhitung seorang sahabat. Liat it-lian cepat-cepat tertawa. Betul, betul, kita memang sahabat, Sejak semula aku sudah tahu kalau kau bukan seorang manusia yang buas dan bengis serunya kegirangan. Buki juga tertawa, Tiba-tiba ia bertanya lagi, Pernahkah kau mendengar nama Sugong Xiaohang orang yang belum pernah mendengar nama orang ini Sudah pasti adalah seseorang tuli jawab liat it-lian. Betul, Sugong Xiaohang memang seorang ternama dalam dunia persilatan, Benar-benar ternama. Tahukah kau, manusia macam apakah dia itu? Tanya Buki Lafi. Konon sewaktu masih mudanya dulu dia adalah seorang lelaki tampan, Tapi siapapun tak tahu lantaram apa dia tak pernah mau kawin, Bahkan belum pernah berhubungan pula dengan perempuan macam apapun. Yang paling dikhawatirkan, Paling diperhatikan kaum wanita selalu memang persoalan semacam ini. Sebaliknya buat apa seorang lelaki persoalan semacam ini tak mungkin dianggap penting baginya. Apalagi yang kau ketahui, Tanya Buki selanjutnya. Konon tenaga dalamnya, Ilmu pukulan lembeknya dan ilmu pedang sipcihwi kiamnya boleh dikata termasuk kepandaya nomor satu dalam dunia persilatan, Sehingga ketua dari Butong Pei pun pernah berkata ilmu pedangnya sudah pasti dapat dideretkan di antara nama-nama sepuluh jago pedang utama dalam dunia persilatan dewasa ini, Bahkan kedudukannya masih lebih tinggi sedikit daripada Bang Sud Leong Siang Seng dari Butong Pai. Selain itu Liatit Lian berpikir sebentar, Kemudian jawabnya, Konon dia pun termasuk salah seorang di antara sepuluh manusia paling berkuasa dalam dunia persilatan dewasa ini. Setelah berhenti si jenak, Ia menjelaskan lebih lanjut. Karena dia sesungguhnya adalah salah seorang dari empat pentolan dalam perkumpulan Tai Hong Tong, Semenjak Chong Tong Chu dari Tai Hong Tong yaitu Im Hu Yang, Im Lo Chiampu menutup diri untuk berlatih pedang, Semua persoalan dalam Tai Hong Tong telah terjatuh di tangannya, Setiap komandonya paling tidak akan mengakibatkan dua tiga puluh laksa orang akan munculkan diri untuk menjual nyawa baginya selain daripada itu masih belum cukupkah semuanya itu belum cukup, Karena beberapa hal yang kau ucapkan barusan, sama sekali bukan bagian yang paling menakutkan dari dirinya oh ya. Meskipun ilmu pedang yang dimilikinya juga terhitung ampuh, tapi jika kau telah berjumpa dengannya, entah kemanapun kau hendak melarikan diri, Ia selalu dapat menghadang di hadapanmu, membuat kau kehabisan akal dan tak mampu banyak berkutik lagi. Ia akhirnya liatit lian mengerti juga akan duduk persoalannya. Kalau begitu, orang yang memaksaku kembali barusan adalah Sugong Xiaohang dia bertanya. Aku juga tak tahu benarkah dia atau bukan, Aku cuma tahu kalau ia telah datang dari mana kau bisa tahu karena aku tahu Liu Samkeng betul-betul seorang yang buta, Dia seorang buta tulang yang tak berakal salah Liu Samkeng apakah seorang buta atau tidak? Apa pula hubungannya dengan Sugong Xiaohang tanya lianit lian? Dari mana seorang buta bisa tahu kalau Jigi Tai Teh adalah Xiaolui yang sedang dicari? Dari mana pula dia bisa tahu kalau Xiaolui berada di sini? Sekalipun daya pendengarannya jauh lebih tajam daripada orang lain, Apakah persoalan itu juga dapat didengarnya dengan telinga? Oleh sebab itu kau beranggapan bahwa tentu ada orang lain yang memberitahukan hal ini kepadanya, Pasti apakah orang yang kau maksudkan pasti adalah Sugong Xiaohang? Pasti kenapa? Sebab aku tak dapat memikirkan orang kedua selain dirinya, Sekalipun alasan tersebut tak dapat dianggap sebagai alasan yang baik, Namun bagi lianit lian hal mana sudah terhitung lebih dari cukup. Lianit lian bukan seorang manusia yang biasa diajak membicarakan soal Chengli. Walaupun aku tak akan menggantung dirimu, Tak akan memotong telingamu atau menelanjangimu, Orang lain mungkin saja dapat melakukan hal tersebut atas dirimu ujar Buki lagi. Yang kau maksudkan orang lain apakah Sugong Xiaohang Buki tidak mengakui pun tidak menyangkal, Hanya ujarnya dengan hambar. Anak murid dalam perguruan Tai Hong Tong bukanlah orang-orang yang terlalu penurut, Bila ada seseorang memberikan perintahnya, Maka ia sanggup membuat mereka untuk beradu jiwa demi-nya. Ia tertawa dan menambahkan, Siapa orang ini? Rasanya meskipun tak ku beritahukan kepadamu, Kau juga semestinya tahu. Suara tertawanya begitu lembut dan halus, Tapi codet di atas wajahnya membuat senyuman itu tampak lebih dingin, Keji dan mengerikan. Setelah berhenti sejenak, Dia berkata kembali, Sejak aku berusia 13 tahun, Setiap tahun ayahku tentu memerintahkan kepadaku untuk berdiam selama setengah bulan di rumahnya, Hal ini berlangsung terus hingga aku berusia 20 tahun baru berhenti. Kalau begitu kau pasti dapat memainkan pula ilmu pedang sipcih wikia miliknya katalianitlian. Aku bukan disuruh ayahku mempelajari ilmu pedangnya, Tapi belajar sikapnya menghadapi orang, Serta kera kerjanya memecahkan setiap persoalan. Oleh karena itu, Kau lebih memahami tentang dirinya daripada orang lain. Ya, itulah sebabnya aku tahu bahwa dia yang menyuruh kau kembali ke sini, Bukan betul-betul menginginkan agar kau berbicara sejujurnya kepadaku. Kenapa? Karena dia pun tahu kalau kau tak akan mengatakannya kepadaku. Kalau memang demikian, Kenapa ia memaksaku kembali ke sini, Agar bertemu kembali denganmu? Ia tahu kalau dia adalah sahabatku. Ia tak ingin turun tangan sendiri menghadapimu, Maka sengaja ditinggalkan untukku. Lian itulian ingin tertawa, Namun suara tertawanya tak sanggup dikumandangkan. Apakah dia ingin melihat dengan care? Apakah kau hendak menghadapi diriku? Ia pun cukup memahami tentang diriku. Walaupun aku tak akan menelanjangi tubuhmu dan menggantungmu di pohon, Aku pun tak akan memotong telingmu atau mematahkan kakimu. Ia tahu bahwa aku tak akan melakukan perbuatan semacam itu. Lian itulian segera menghembuskan napas lega, Katanya cepat, Aku juga tahu, Kau tak akan berbuat demikian. Buki menatapnya tajam-tajam, Kemudian sepatah demi sepatah ia berkata kembali, Tapi aku dapat membunuhmu. Sikapnya masih tetap lemah lembut dan halus. Tapi sikap yang lembut dan serius ini justru menambah perasaan yang lebih mengerikan, Lebih manis dan seram bagi penglihatan orang lain. Paras muka Lian itulian telah berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Kembali Buki berkata, Ia suruh kau kembali ke sini, Karena dia suruh aku membunuhmu, Sebab kau memang mempunyai banyak hal yang patut dicurigai, Sekalipun aku bakal salah membunuhmu, Ini jauh lebih baik daripada melepaskanmu pergi dari sini. Dengan terkejut Lian itulian memandang ke arahnya, Seakan-akan baru pertama kalinya melihat jelas wajah orang ini. Sekarang walaupun kita tidak melihat dirinya, Ia pasti dapat melihat kita berdua ucap Buki lebih jauh, Bila aku tidak membunuhmu, Dia pasti akan merasa terkejut dan keheranan, Jauh di luar dugaan, Tapi ia pasti tak akan menghalangimu lagi. Tiba-tiba ia tertawa berberai, Lalu pelan-pelan melanjutkan, Oleh karena itu aku akan membuatnya merasa terkejut Dan keheranan sekali lagi Lian itulian tertegun dibuatnya. Oleh karena itu lebih baik cepatlah kau tinggalkan tempat ini kata Buki, Lebih baik jangan biarkan aku bertemu lagi denganmu, Untuk selamanya Lian itulian makin terkejut lagi. Tadinya dia mengira dirinya telah melihat jelas akan orang ini, Sekarang ia baru tahu kalau dia telah salah melihat. Tiba-tiba Lian itulian bertanya, Aku hanya ada sepatah kata yang hendak ku tanyakan kepadamu. Tanyalah kenapa kau melepaskan aku pergi? Karena aku senang alasan tersebut tentu saja tak bisa terhitung sebagai alasan yang terbaik, Tapi bagi Lian itulian, Hal tersebut sudah lebih dari cukup. Malam semakin gelap, Cuaca semakin pekat. Ketika Sugong Siu Hang memunculkan diri dari kegelapan, Buki masih duduk di situ dengan tenangnya. Ia sudah tahu kalau Sugong Siu Hang pasti akan datang. Sugong Siu Hang juga duduk tepat di hadapannya, Lama sekali ia menatap wajahnya, Kemudian menghela nafas panjang. Ucapanmu memang benar, Demikian katanya, Memang aku yang mengajak Liu Sam Keng datang kemari, Aku memang sangat berharap kau bisa membunuh perempuan itu. Aku mengerti Siu Lui adalah seorang bocah yang sangat berbahaya, Jalan yang terbaik adalah membiarkan Liu Sam Keng membawanya pulang. Aku mengerti tapi aku tak habis mengerti mengapa kau tidak membunuh perempuan itu. Tadi Buki tidak menjawab. Hak kekatnya ia memang menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ia percaya Sugong Siu Hang pasti juga tahu, Bila ia sudah menolak untuk menjawab siapapun tak akan mampu untuk memaksanya buka suara. Sugong Siu Hang telah menunggu setian lama, Ketika belum juga ada jawaban tiba-tiba ia tertawa. Ada banyak persoalan yang ingin ku tanyakan kepadamu, Jika kau merasa senang untuk menjawab, Maka jawablah, Bila tidak senang untuk menjawab, Anggap saja tidak mendengar pertanyaanku itu. Kali ini memang paling baik sehut Buki sambil tertawa pula. Apakah Hengka sudah tahu jejak dan kabar berita siang keanjin sudah? Apakah Hengka sudah bertekad hendak mencarinya sampai ketemu benar kau bersiap-siap? Kapan kau berangkat besok pagi? Apakah kau bermaksud berangkat seorang diri? Tidak masih ada siapa lagi? Li Giok Tong apakah kau sudah tahu tentang asal-usulnya? Tidak dapatkah kau menahannya saja di sini? Tidak dapat mengapa kau bersikeras hendak mengajaknya pergi? Pertanyaanmu kali ini tidak ku dengar Sugong Siu Hang tertawa. Sekarang aku tinggal satu pertanyaan terakhir yang ingin ku tanyakan kepadamu. Lebih baik kau dapat mendengarnya. Aku sedang mendengarkan. Adakah suatu care yang dapat menahanmu tetap tinggal di sini serta merubah rencanamu semula? Tidak ada. Pelan-pelan Sugong Siu Hang bangkit berdiri, pelan-pelan berlalu dari situ. Benar juga, ternyata ia tidak bertanya apa-apa lagi. Ia hanya menatap Buki tajam, seakan-akan masih ketinggalan satu persoalan yang hendak diberitahukan kepada Buki. Tapi ia tidak mengutarakannya keluar. Di dunia ini mungkin tak ada orang yang kedua yang bisa merahasiakan isi hatinya sendiri serapat dan secermat dia, pun tak akan ada orang kedua yang bisa merahasiakan rahasia orang lain lebih rapat darinya, rahasia apakah yang sebenarnya tersimpan dalam hatinya. Tampaknya dia ingin sekali mengutarakan keluar, kenapa justru tak jadi mengucapkannya, apakah karena ia sedang mengucapkannya? Atau ia memang tak dapat mengucapkannya? Ia berjalan lambat sekali, tubuhnya yang jangkung dan ceking itu tampak agak membungkuk, seakan-akan terdapat beban-beban berat yang pak kelihatan sedang menindik di atas tubuhnya. Menyaksikan bayangan tunggungnya yang membungkuk, tiba-tiba Buki merasa ia sudah cukup tua, julukan Bikyamhek, jago pedang tampan, yang dimilikinya dahulu, kini telah berubah menjadi seorang kakek yang banyak pikiran dan berperasaan berat. Perasaan semacam ini masih terhitung perasaan pertama yang pernah dialami Buki. Bila seseorang terlalu banyak memiliki rahasia hati dan rahasia orang lain, maka proses penuaannya akan berlangsung lebih cepat. Karena dia pasti akan merasa terlalu kesepian hidup sebatang kera. Terhadap kakek yang penuh dengan pikiran ini meski Buki juga menaruh simpatik, namun tak tahan juga ia harus bertanya pada diri sendiri, sebenarnya persoalan apa yang tertanam dalam hatinya sehingga ia pun harus dikelabui. Selama ini aku selalu gagal untuk menemukan simpul mati tersebut, apakah simpul mati itu harus kutemukan dari atas tubuhnya? Setelah keluar dari pintu tiba-tiba Sugong Xiaohang berpaling kembali sambil berkata, tak peduli sang keanjin pada saat ini telah berubah menjadi manusia apapun, dulu kita toh pernah menjadi sahabat senasib sependeritaan yang mati hidup bersama, suaranya penuh dengan luapan rasa sedih, sekarang kami telah tua semua, selanjutnya mungkin sudah tiada kesempatan lagi bagi kita untuk bertemu kembali, ada semacam barang, aku harap kau dapat mewakiliku untuk mengembalikan kepadanya kau berhutang kepadanya di antara persahabatan yang telah berlangsung banyak tahun, sedikit banyak di antara kami memang sering terjadi hubungan timbal balik. Sayang sekarang kami bukan sahabat lagi, sebelum kami mati semua aku harus membayar dulu semua hutang-hutang ini ditatapnya Buki lekat-lekat, kemudian katanya kembali, oleh karena sebab itu kau harus berjanji kepadaku, benda itu harus kau serahkan kepadanya sebelum ia meninggal dunia Buki termenung dan berpikir sejenak lalu berkata, kalau yang nakal mati bukan dia melainkan aku, aku pun pasti akan menyerahkan kepadanya sebelum napasku berhenti pelan-pelan sugong siau hang menghela napas panjang. Aku percaya kepadamu katanya, setelah kau menyanggupinya maka kau pasti dapat melakukan dengan sebaik-baiknya. Agaknya ia tidak terlalu mengkhawatirkan mati hidupnya Buki, dia pun sengaja tidak memperlihatkan sikap khawatirnya terhadap keselamatan si anak muda itu. Benda apa yang harus ku bawa tanya Buki kemudian? Seekor harimau. Ia benar-benar mengeluarkan seekor harimau dari sakunya, kemudian melanjutkan, kau harus mengabulkan permintaanku, apapun yang bakal terjadi, kau tak boleh menyerahkan harimau ini kepada orang lain, dalam keadaan apapun, kau juga tak boleh membiarkan benda ini jatuh ke tangan orang lain Buki tertawa getir. Tiba-tiba ia merasa bahwa Sugong Xiaohang telah menganggap harimau itu jauh lebih penting daripada nyawa sendiri. Maka dia pun menjawab, baikku sanggupi permintaanmu itu harimau itu terbuat dari sebuah batu kemalap putih itulah harimau kemalap putih. Bulan 4 tanggal 7, Cuaca Cerah Akhirnya Buki berangkat meninggalkan tempat itu, ia berangkat meninggalkan perkampungan Hong Hong San Cheng dengan membawa seorang manusia serta seekor harimau. Kumala putih Tujuannya adalah benteng keluarga Tong, sumber dari segala macam senjata rahasia paling beracun yang paling tersohor di seluruh kolong langit. Anak murid keluarga Tong tak terhitung jumlahnya, jago-jago lihai pun tak bisa dihitung dengan jari, baginya tempat itu tak lebih dari sebuah sarang naga gua harimau. Dia hendak menerjang masuk ke dalam sarang naga, mengobrak abrik gua harimau dan mengambil anak harimau. Selain daripada itu, dia pun harus mengantar harimau kemalap putih tersebut ke dalam sarang harimau. Sedang orang yang menjampingi perjalanannya tak lain adalah seekor harimau yang setiap saat mengawasinya dan bersiap-siap menerkamnya dengan ganas. Mengantar diri ke mulut harimau bulan 4 tanggal 11, udara cerah. B. Ulan 4 di daratan Tionggoan bagaikan bulan 3 di wilayah Kanglam, burung berterbangan dengan riangnya, inilah musim semi yang indah. Sayang dikala musim semi telah mencapai puncaknya, ia pun akan berlalu dengan begitu saja. Setelah sinar senja yang indah memancar ke langit maghrib pun menjelang tiba. Banyak persoalan di dunia ini adalah demikian, terutama segala hal yang tampak indah dan menawan. Oleh karena itu, kau tak perlu bersedih hati, kau pun tak usah merasa sayang, sekalipun keindahan bisa dikejar, kau tak akan mampu untuk menahannya. Sebab inilah kehidupan manusia, ada sementara persoalan yang ingin kau tahan pun belum tentu bisa menahannya. Kau harus dapat belajar untuk menahan ketidakberperasaannya, sebelum dapat memahami bagaimana caranya menikmati kehangatannya. Jendela kereta terbuka lebar, angin sejuk menghembus muka melalui jendela dan menyiarkan bau harum semerbak ke seluruh ruang kereta itu. Tiong Giyok bersandar di dalam ruang kereta, angin sejuk kebetulan menghembus di atas wajahnya. Ia merasa hatinya amat senang, mukanya bersinar terang, sehingga ia tampak lebih mirip seorang perempuan daripada perempuan sesungguhnya. Ketika tirai bergoy yang terhembus angin, dari dalam ruang kereta dapat pula terlihat Tio Buki yang menunggang kuda dan berjalan mengikuti di sisi kereta. Mereka telah melakukan perjalanan bersama, andai kata ia tidak sedang gembira, sekarang Tio Buki sudah menjadi sesosok mayat. Selama 4-5 hari ini, paling tidak ia sudah menjumpai 10 kali kesempatan baik untuk turun tangan, bahkan sekarang pun terhitung suatu kesempatan yang baik sekali. Melongok dari luar jendela, hak kekatnya Tio Buki bagaikan sebuah sasaran bidikan hidup, dari belakang kepala sampai ke pinggang, dari nadi besar di belakang leher sampai ke persendian tulang tunggung, setiap bagian sudah berada dalam lingkungan sasaran senjata rahasianya, asal dia turun tangan, bagian mana yang akan menjadi sasaran disitulah dia akan temui sasarannya. Terima kasih.